Intro Hai teman-teman Ketemu lagi dengan saya Musfi Gue Paul Zan Kali ini kita ada konten baru Ada namanya podcast Tetapi kali ini podcastnya gak cuma audio guys Ada videonya juga yang bakal layang insya Allah di hari Senin Dan-dan kira-kira kali ini kita ini ya Ngebahas apa ya? Kalo yang menarik sih kayaknya di dunia politik Indonesia itu Kemarin kan DPR baru udah dilantik tuh Untuk yang 5 tahun ke depan Dan disitu Puan jadi ketua DPR dan segala macem Tapi kayaknya sih yang paling dilihat publik itu Yang banyak media lihat itu Ada satu kejadian nih Gimana gimana? Ketika politikusnya salam-salaman Ada mega yang Yang dari videonya itu kelihatan bahwa Mega Wati itu Gak mau atau Men-skip Melewati AHY dan Surya Palo Nah Ya mungkin itu cuman Ke-skip biasa aja ya Tapi banyak media yang ngeliat Kalo Mega itu Ngelewati AHY dan Surya Palo itu Sengaja Banyak yang bilang ngomong kayak gitu Kalo menurut lu gimana? Gue kemarin sih liat itu si videonya Jan Dan emang mega ini seperti melewatkan AHY dan langsung melewati Surya Palo Tapi disini sebenarnya yang menarik itu bukan fenomena yang kita lihat Tetapi yang menarik itu adalah apa makna semiotik yang dapat kita lihat dari situ Semotika itu sendiri adalah gini Jan Semotika itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai makna dari tanda yang kita dapatkan Nah pertanyaannya Apa tanda yang kita dapat nih dari fenomenanya mega yang melewati AHY sama Surya Palo? Menurut lu apa tuh tandanya tuh? Ya kalo di media sih bilangnya ada kaitannya sih sama politik Ada yang bilang kalo mega itu melewati AHY sama Surya Palo itu gara-gara ada slack politik lah segala macem Cuman ya kalo lu gimana? Kalo gue sih liatnya kayak gini Jan Fenomena apa ya Mega yang gak menyalami AHY dan Palo itu kan disebut sebagai Kalo di dalam semiotikanya Force itu sebagai representaman Artinya fenomena Representaman Representaman Itu artinya apa fenomena yang kita lihat gitu Nah sedangkan yang lu bilang kayak kayaknya ada intrik politik nih gitu Itu namanya tanda Misalkan aja bisa kayak mungkin ada perseturuan politik Kayak misalkan aja kan ada tuh yang bilang Mega ini ada ini ada ketidaksukaan dengan demokrat Karena dulu iya kan tahun 2000 berapa tuh? 2004 ya? Ah 2004 SBY ninggalin apa tuh? Mega jadi presiden Presiden sendiri kayaknya Nah kemudian kalo yang sama Surya Palo itu katanya Kata orang sih Mega ini kayak gak terlalu suka sama manuper politiknya Nasdaq Tapi kalo kita lihat secara lebih dalam maknanya Ini tuh namanya interpretan Atau interpretasi Interpretasi Persoalan itu kayak gini kalo kita petakan Kok bisa ya tuh Mega ini Menunjukkan gestur begitu di depan publik Dia pasti sadar dong Ini kan direkam sama apa tuh? Media nasional kan? Iya dan AHY Apalagi AHY sama Surya Palo itu kan bukan Bukan toko ecek-ecek ya? Yang satu ketua Nasdaq yang satu AHY Anak SBY Ada yang bilang juga calon Calon presiden losak depan Iya ada yang bilang bakal gantiin Pak SBY di Demokrat dan segala macem Jadinya menurut gue interpretannya tuh Atau makna tanda apa tuh? Persoalan itu justru kayak gini Jangan-jangan Mega ini ingin memperlihatkan ke SBY dan Nasdaq Atau Surya Palo dan bahkan ke publik Kalo Mega ini dan bersama PDI itu sedang dikdaya saat ini Dan kuat-kuatnya ya? Iya sedang kuat-kuatnya Jadinya ini ada satir Saat ini Indonesia itu berada di Punduk Banteng Dalam artian di Punduk PDIP? Iya dalam artian di Punduk PDIP Gokil nggak? Yoi Eh Jan Kira-kira lu bisa ngebayangin nggak sih? Kenapa sih Mega sama PDI ini lagi dominan-dominannya saat ini? Kira-kira menurut lu kayak gimana tuh Jan? Kalo ya kalo ngeliat sejarah sih Sejarah Dikdayanya PDIP atau digdayanya Mega itu nggak bakal bisa dilepasin dari sosok ayahnya Mega Wati Suwarno Suwarno Karena kan sebagai presiden pertama Sampai sekarang peran atau sosok Bung Karno itu masih powerful banget Khususnya di perpolitikan Indonesia Hmm Tapi masalahnya kayak gini sih Jan Kalo yang gue liat ya Ngeliat sejarah gitu sama liat lajur politiknya Mega PDI dibandingkan dengan Soekarno Justru Mega ini nggak ini Tidak menunjukkan sosok yang ditampilkan oleh Soekarno justru Justru oh udah beda gitu ya? Iya ada perbedaannya Contoh misalkan Coba kalo gue tanya Soekarno tuh identik dengan apa? Kemampuan khasnya gitu Mungkin yang paling keliatan sih Soekarno tuh orangnya dia orator gitu sih Ah orator kan? Dia sering tampil di publik Ya kita ingat ada 2 kora 3 kora Gimana dia pidatonya segala macem Iya bahkan The New York Times itu bilang Sukarno ini salah satu orator terhebat di dunia Tapi pertanyaannya Mega Kan nggak kayak gitu cuy Maksudnya dia tidak menunjukkan kemampuan oras yang hebat Dia mungkin lah pidato di Apa tuh Mubes PDIP atau pidato apalah gitu Tetapi Mega ini justru tidak menunjukkan Sisi sebagai seorang orator hebat Dia ini timbul pertanyaan loh Mega ini Gimana cara menarik masanya gitu? Oh dia kayak lebih banyak Iya sih kayaknya kalo dibandingin dengan Soekarno itu Mega Lebih banyak di belakang panggung malah ya? Iya iya Kalo Soekarno kan bener-bener Dia tampil Mengajak masyarakat Iya di depan Di depan gitu kan? Tapi kalo Mega lebih di belakang Iya di belakang Gak tau ngapain Jadinya yang gue lihat itu kayak gini sih Jangan-jangan ya Jangan-jangan Si Soekarno ini dianugerahi bakat Dia itu sebagai seorang king Raja gitu ya? Iya presiden Seorang raja Tapi kalo kita lihat dari sektor yangnya Mega Dia ini justru tidak berbakat sebagai raja Coba kita lihat misalkan Dua kali nyalan presiden kalah 2004 kalah sama SBY 2009 kalah lagi sama SBY Bahkan ketika dia jadi presiden Tahun berapa tuh? 2001 2001 ya? 2001 ya? Itu kan gara-gara Agus Dorengsir Bukan gara-gara ini Bukan gara-gara ini Dia langsung Iya Jadinya kalo kita lihat Justru Mega ini Bakatnya itu menjadi kickmaker Kingmaker? Iya Kingmaker Pembuat Pembuat raja Pembuat Presiden Iya pembuat pemimpin Contohnya aja misalkan Dia itu berhasil ngangkat Jokowi Coba kita bayangin Sebelum adanya isu SMK Siapa yang kenal Jokowi? Iya sih bener Iya kan? Kita tuh gak kenal Jokowi Tapi anehnya Ketika 2012 Jokowi menang sebagai gubernur DKI Kemudian tahun 2000 Berapa tuh? 2014 Menang Sebagai presiden Dari 2019 Menang lagi Bahkan Suaranya naik Ketika Dibanding pemilihan Apa? 2014 Ini pres 2014 Apa tuh? Ada kenaikan Hmm Kemudian Disini kita bisa ngeliat Jangan-jangan bakatnya Semeganya ini Tidak seperti Soekarno Sebagai seorang pemimpin Sebagai seorang raja Tapi justru Bakatnya itu sebagai Kingmaker Dia ini yang membuat Presiden Nah dari fakta ini Tidak heran Banyak kalangan yang menyebut Oh ini Semeganya ini Kingmaker bagi Jokowi Kingmaker nya sekarang Jokowi gitu ya? Jokowi hasil Hasil didikan Hasil didikan mega Binaan mega Iya Karena gitu kan sering tuh Mega statement nya Kayak apa tuh? Oh yang dia bilang Jokowi itu kader Partai Kader PDIP Iya Kok bisa itu Ada partai Ngomong kayak gitu Ke presiden Apalagi presidennya Apalagi Jokowi juga gak pernah Apa tuh? Secara resmi masuk ke Organisasi PDIP kan? Dia ngep Jokowi bukan Secara formal emang bukan Kader PDIP Iya tapi kok bisa BG itu Apa ya? Dengan Apa ya? Dengan apa ya? Digdaya ngomong kayak Wah Jokowi ini kader partai Secara tidak langsung kan BG itu ingin Menunjukkan secara satir Wah Jokowi ini Sering ini gak Patuh pada Saya gitu Contohnya misalkan apa tuh? Ketiga Ketika Jokowi gak patuh Kasusnya BG Budi Gunawan Yang Kapolori Iya yang Kapolori Oh iya Itu kan sempat Ini ingin dinaikkan Sama apa Digusulkan sama Omega Jadi Kapolori Tapi justru Jokowi lebih milih Kito Karnapian Kito Karnapian Katanya kan Gara-gara itu Bu Omega jadi marah besar Karena pilihannya Pak Budi Gunawan ini Urung diangkat oleh Pak Jokowi Tapi yang gue liat nih Kayaknya Beda Megawati Dengan ayahnya Soekarno itu Gak bisa Ada perbedaan gitu sih Kayak Kan tau Kan pas Soekarno berkuasa itu Sistem pemerintahnya kan Juga beda dengan sekarang Iya Beda Kalau lu melihatnya kayak gimana? Kalau yang gue liat sih Kalau yang gue liat sih Kayak gini Dan Memang Di satu sisi Soekarno sama Omega ini Memiliki bakat yang berbeda Satunya bakat sebagai seorang king Satunya itu Bakat sebagai seorang kingmaker Iya Tapi di sisi lain Cara mereka Mempertahankan Kekuasaannya juga Berbeda Kayak gimana tuh bedanya? Bedanya tuh kayak gini Kalau Kita liat Soekarno Dia kan memimpin tuh Dengan Apa ya Cara Sistem pemerintahan itu Autokrasi Autokrasi Iya Tapi autokrasinya tuh Autokrasi tradisional Artiannya tuh kayak gini Soekarno ini Menjalankan sistem pemerintahan Yang berpusat pada dia Yang berpusat pada satu orang Dia kan jadi otoriter banget tuh Bahkan dia diangkat jadi apa tuh? Kalau dia mengangkat presiden sumur hidup? Iya presiden sumur hidup Bahkan Hebatnya Soekarno ini Mampu dengan cepat Menerbitkan dekret Dekret presiden Sampai sekarang Saya rasa gak ada Gak ada tuh Presiden yang mampu dengan cepat Menerbitkan dekret kayak gitu Tapi kalau kita bandingin sama Mega Sama PDIP lah dalam konteks ini Mereka memang sama-sama menerapkan Autokrasi Seperti Bung Karno Tapi Megawati itu Mempertahankan kekuasaannya Dengan Sistem autokrasi modern Bedanya Autokrasi modern Atau autokrasinya Mega sama Karno tuh bedanya kayak gimana? Bedanya tuh kayak gini Kalau di autokrasi modern Memang pemerintahan tuh gak lagi Berpusat di satu orang Seperti di kasusnya Soekarno Tetapi pemerintahan itu berpusat Di satu partai Tapi artinya itu bukan adanya partai tunggal Tetapi ada satu partai dominan Yang benar-benar Mempengaruhi lajunya pemerintahan Coba sekarang gue tanya dulu Coba petain deh apa aja Kekuatan politiknya PDIP sekarang Kalau yang baru sih kan dia PDIP itu ada istilahnya lagi kumbo Alias kumpul kebo lah sama Gerindra kan Setelah rekonsiliasi gitu Terus ada juga beberapa jabatan Menteri atau jabatan kepala lembaga yang bisa dibilang Si kepala lembaga tersebut tuh dekat sama mereka Siapa tuh? Ya kalau yang jelas banget sih mungkin di media juga udah banyak lihat itu Ada Budi Gunawan Budi Gunawan Ketua apa? Kepala BIN Badan Intelligent Terus Ada apa lagi? Ada itu Ini Pak Jokowi Presiden Oh iya Dia kan ini Orang PDIP Iya orang Kader Kader Kadernya Bu Mega Kemudian Dari segi lagi selatip Sekarang apa tuh? Puan Puan kan Anaknya Mega jadi ini ketua DPR Dan yang lebih hebat lagi PDIP itu sebagai ini Pemenang pemilu dari 2019 Sekarang ini PDIP Dia itu mempunyai 128 kursi di DPR Sehingga membuatnya ini Mempunyai hak untuk menetapkan siapa atau DPR Ini berdasarkan revisi Undang-undang Ya MD3 yang baru Nah itu Berarti kalau kita Kita simpulin nih Sekarang Rekap lah ya PDIP Partai utama Partai dominan Kursi DPRnya paling banyak Iya Kursi DPRnya paling banyak Kedua Ketua DPRnya Puan PDIP juga Anaknya Mega Yang ketiga itu Presiden Presiden Ya Jokowi bukan kader partai Tapi partai pengusungnya PDIP Iya Dan diklaim Atau Mega ngomongnya Jokowi itu kadernya PDIP Iya kadernya dia Dan keempat Apa tadi PDIP itu juga punya Kedekatan 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 Kepala Badan Intelijen Nasional Iya Pak Budi Binawan Terus Apalagi ya Itu doang sih Itu doang ya Kayaknya buat sekarang Kayaknya buat sekarang itu doang sih Tapi kalau lihat tren-trennya mungkin Mungkin kayaknya PDIP ini akan mengincar posisi Jaksa Agung Oh masih Oh iya Masih ada beberapa posisi pemerintahan lagi yang masih bisa mengincar Soalnya kan eksekutif udah tuh Eksekutif udah Udah Lagi selatip Udah Yudikat tip Biar lengkap ya Iya lengkap Terias PDIP Terias PDIP Ya kalau kita lihat PDIP ini kayak gini Jan Kayaknya si Bu Mega ini belajar dari Pep Guardiola Gimana tuh maksudnya? Kan Pep Guardiola ini terkenal dengan taktik Tiki Taka Tiki Taka Iya kan? Pas Barca Ingat nggak pas Laga Champion Barca lawan Chelsea? Yang Pas Gue nggak ngerti bola Anjir lu bisa terus nggak ngerti bola Ini waktu itu kan Waktu ini Waktu Mas Eda Torres Terus Chelsea menang Championship Waktu itu kan position bolanya Barca sama Chelsea Chelsea-nya 15an persen Belasan persen lagi tuh Barca 80an persen Berarti kan penguasaan bolanya Dominal banget tuh Ke Barcelona ya? Iya Barcelona ya Nah PDIP ini kayak gini Jadinya ibaratnya PDIP ini menguasai penguasaan bola Jadinya tidak memberikan ruang bagi lawan-lawan politiknya untuk mengoper-ngoper bola Jadinya pasti tendangan-tendangan kegawang itu kecil Jadi semua posisi Menteri atau posisi pemerintahan yang penting tuh Diambil Ya diambil Nah jadinya Ini Bu Mega ini kayaknya senang main bola deh Soalnya strateginya tuh bener-bener menerapkan kita kayaknya Barcelona Penguasaan bola secara penuh Ya tapi kalau kita bisa simpulin sih Bu Mega ataupun Pak Soekarno ini sama-sama politikus hebat lah Ya Sama-sama punya pengaruh yang besar di kancah politik nasional Meskipun ada perbedaan memang Yang pertama kan Pak Soekarno itu ini Autokrasi tadi ya? Iya, Autokra Oh yang tadi, Orator Iya Orator Dia King Dia itu King, tapi Bu Mega Kingmaker Yang kedua kan cara menjalankan pemerintahan beda Satunya Autokrasi tradisional Yang satunya lagi Modern Ya gitu sih Ya kayaknya udah deh kan ya Udah kebanyakan ya Udah cukup sih kayaknya Cukup aja sih Jangan lupa ya Tonton podcast kita di Spotify Dan channel Youtubenya PintarPolitik Tiap hari Senin Dan jangan lupa juga Lihat, buka web kita Disana ada artikel-artikel menalik Dengan kajian, dengan angle yang berbeda Mencerdaskan kehidupan bangsa See you guys Get your coffee and let it start it Daaaah Gitu dos Gitu dos Tadak Terima kasih telah menonton!